Intro Sebanyak 879 jiwa dari 211 kakak yang berada di 4 dusun desa Lepangeng Kecematan Pituriase Kabupaten Sidrap terisolir akibat tanah longsor yang terjadi pada Minggu 4 September 2022 Material longsor menutupi badan jalan penghubung antar dusun di Bola Peti desa Lepangeng akibat hujan deras yang menggunyur wilayah itu beberapa waktu lalu Dusun yang terisolir itu yakni Dusun Lima Lengke, Dusun Tujuh Lumpingan, Dusun Tiga Walawalah, dan Dusun Delapan Rantesiwa Aktivitas warga di 4 dusun ini lumpuh total akibat material longsor menutupi jalan hingga 100 meter Kendaraan roda 2 maupun 4 tidak bisa keluar masuk ke pemukiman Akibatnya warga kesulitan untuk beraktivitas Mereka berharap secepatnya material longsor bisa disingkirkan Untuk keluar masuk pemukiman warga hanya jalan kaki Melintasi lumpur sepanjang kurang lebih 100 meter Akibat tanah longsor dengan kedalaman antara 50 cm hingga 100 cm Kemarin pada tanggal 4, tanggal 4 hari minggu Itu kegadiannya setelah terjadi curah hujan yang tinggi Selama sehari semalam, bahkan hampir 2 hari 2 malam Itu terjadi longsor Terjadi longsor yang menyebabkan kerusakan di beberapa titik Ya sebetulnya yang diberitakan saat ini yang satu titik yang terparah Tetapi sebenarnya masih terdapat setidaknya 4 sampai 6 titik Jadi bukan hanya longsor, bahkan jalan pun berlubang Banyak yang berlubang sampai kedalaman hingga lebih 1 meter Jadi saat ini kondisi masyarakat terisodir Itu sekitar 200 lebih jiwa atau lebih 200 kakak Ya dimana mereka saat ini belum bisa keluar dari desa Ya karena memang material timbunan Material timbunan berlubur Yang menutup jalan sekitar 1 sampai 7 meter Sehingga masyarakat sangat sulit Jadi sebagian masyarakat sekarang disana mengadukkan pasokan logistik Terutama kebutuhan pokok Karena mereka memang tidak bisa keluar untuk memberi bahan pokok Kan biasanya masyarakat itu keluar Keluar dengan membawa hasil bumi berupa gula merah dan sebagainya Yang itu dibawa ke pasar Dan setelah kembali ke pasar itu mereka membawa bahan pokok seperti beras dan lain sebagainya Kondisi sekarang ini tidak bisa Karena memang jarak dari kampung yang terisolasi Dengan titik kejadian terparah itu sekitar 10 km Adanya di dusun Walapati Sedangkan dusun yang terisolir itu ada 4 Yaitu dusun Walawala, dusun Lumpingan, dusun Lengke, dan dusun Ratusiwa Oleh itu saat ini yang kami lakukan adalah Berusaha berkenasi dengan berbagai pihak Terkait dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Salifbang Nah hal apa yang paling dibutuhkan untuk saat sekarang ini untuk masyarakat yang ada di sana Jadi saat ini untuk sementara adalah kebutuhan pokok Kebutuhan pokok masyarakat karena mereka memang sulit mengakses pasar saat ini Mereka sulit menjual hasil bumi ke pasar Begitu pula sebaliknya bahkan ada beberapa warga kemarin yang nekat membawa Membawa hasil bumi seperti gula merah tetapi rusak di jalan Rusak di jalan Tidak bisa, tidak bisa menyeberang Sejauh ini tindakan yang dilakukan mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat Dan juga mungkin dari pihak-pihak terkait seperti apa Pak? Ya jadi untuk saat ini kami baru melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait Ya karena memang yang dibutuhkan setelah ini tentu material-material longsor itu harus disingkirkan Tetapi memang agak sulit karena kondisi tanah atau material timbunan itu dari lumpur Jadi harus ditunggu juga kering untuk ditangani Untuk alat berat Pak mungkin sudah sampai di sana atau seperti apa Pak? Saat ini belum ada yang turun Dan baru insya Allah mungkin besok kami berusaha berkoordinasi dengan pihak dinas PU Oke, nah harapannya sendiri seperti apa Pak? Ya tentu kami berharap bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas pekerjaan umum ini bisa memberikan bantuan berupa alat Karena ini yang sebetulnya yang dibutuhkan setelah yang lebih tinggal masyarakat sekarang yang kekurangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidlap Sudirman mengatakan Pihaknya telah menurunkan sejumlah personil ke lokasi untuk membantu menyingkirkan material longsor yang menutupi jalan Ia juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum untuk menurunkan alat berat ke lokasi tanah longsor Dari Desa Lepangeng, Kecematan Pituriase, Kabupaten Sidlap, Erwin Parolai mengabarkan Dari Desa Lepangeng, Kecematan, 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 Kecematan